Misalnya lewat satu bangunan atau kuburan gitu, permisi, emang harus permisi dulu kita gitu? Kalau lewat kuburan gitu, nggak tau sih kalau di tempat gue sih, gue dari kecil temen-temen gue suka kayak gitu Ada kasus nih kayak gini ya, nggak menjamin kata permisi itu lo nggak diganggu, nggak menjamin Oke Di saat lo masuk tutorial mereka, dan lo yang layak diganggu mereka akan ganggu Jadi percuma sebenarnya izin juga Halo temen-temen SGN, balik lagi bersama aku Selly I'm Lucius Kali ini kita akan bahas topik pembicaraan tentang ciri-ciri rumah yang ada hantunya Oke Yuk kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan nih Gue mau nanya nih kak Ciri-ciri Kalau tempat ada hantunya atau bangunan ada hantunya tuh apa aja sih? Ciri-ciri Tempat atau bangunan yang ada hantunya? Banyak Yang lo tau udah Salah satunya yang paling umum Ciri-ciri Satu yang gue tau ya Hawa atau suasana di bangunan tersebut, di dalam bangunan tersebut lebih Hawanya lagi Terlalu hangat Terlalu hangat Tapi hangatnya gak wajar Karena Pas malem hari dia masih hangat Ada tergantung kayak terlalu dingin Jadi terlalu hangat Kadang terlalu dingin Terlalu dingin Lebih ke ekstrim ya suhunya Tinginnya tuh dingin nih Dingin Lembab Oh lembab Oh Nah hangatnya nih hangat bukan dari matahari nih Oh beda ya Oh beda dari cuaca gitu ya? Ya Oh Ya Tapi Bukan berarti itu dari astral juga Bisa dah Sebagian memang energi astral Tapi sebagian juga karena Apa ya Desain dari bangunan tersebut yang pada akhirnya membuat nyaman Si bangsa astral Oh Yang membuat terlalu dingin Yang lembab Terlalu apa Pengap yang luar biasa Terkadang juga Ada yang dari desain bangunan Ada memang Si astral itu mengeluarkan energi Panas atau dingin itu Hmm Oke Gitu Kayak kulkas Panas dingin Masuk angin dong Oke Nah lu ngomong suhu panas sama dingin Kalo misalnya dua suhu ini Ini dua suhu ini Mengkategorikan jenis jin atau Ibis ga sih kayak ada Sebenernya panas dingin semua astral bisa Tapi nanti gua akan jelasin lebih detailnya di proyek Sgen berikutnya Oh Ini masuk ke proyek gua soalnya Oh Menasaran nih Proyek bangunan Proyek bangunan Proyek bangunan ya Ya tapi bakal ada proyek Pokoknya ditunggu aja Oke Untuk Ya untuk kalian gua akan Suguhkan sesuatu yang spesial Siap Pake cabai Pake telur Mantap Oke Panyas Oke Itu yang pertama Hmm Yang kedua Hmm Hawa di dalam bangunan tersebut Hmm Membuat penghuni rumah atau tamu itu gampang merinding 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 tiba-tiba ya Spontanitas ya Bukan merinding karena Stimulus Stimulus ya Stimulus sesuatu Atau karena pikiran gitu bukan ya misalnya Pokoknya nggak Yang berkategori spontanitas Oh spontan Oke Nah itu dua Hmm Yang ketiga Hmm 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 Pikiran Penghuni rumah itu gampang stres Gampang stres Gampang stres Gampang nggak fokus Itu bisa Hmm Itu mengundang ya kak Mengundang Bukan mengundang Tapi ciri-ciri Oh ciri-ciri Ada something dalam rumah atau gedung Yang kita miliki Oh jadi dia itu berpikiran sih itu karena pengaruh dari si itu astralnya ya Susah fokus Kayak ngeblank Kayak susah istirahat Gitu loh Beda sama kak tempat gua Banyak orang yang bilang tempat gua tuh enak banget Katanya nggak Ehm Katanya nggak pengen Pulang gitu Terlalu Kosong ya Kosong banget Gitu Buat nyaman ya gitu Ya mikir-mikir lah Yubis Jin ke rumah gua Hehehehe Langsung berada hanya sama buka lu Mikir-mikir dia gitu Udah buatan lah ini Adam Lusius Ya Ya baliknya adalah Aduh Terus Terus Ada lagi nggak kak Selain ciri-ciri itu Mereka cerita lucu tapi nanti aja Cerita lucu dulu ya Tapi nanti deh Cuman ada lagi yang ke berikutnya yang berapa ya Ke 4 sekarang Yang ke 4 tuh terkadang barang elektronik di rumah kita kadang-kadang kayak nyala mati sendiri Beberapa kasus yang gua tanganin Oh Ada videonya Tiba-tiba kipasnya nyala Mereka bisa nyentuh benda ini ya Benda maksudnya dunia-dunya Tergantung astralnya ya Nggak semua astral bisa Hmm Kelasnya juga Rasnya juga beda Gitu Gue sebut ciri-cirinya dulu ya Yang ke 5 Seringnya mendapatnya atau melihat sekelibetan Sekelibetan Kayak cahaya lewat gitu ya Tak cahaya Entah gelap Oh Yang ke 6 Adanya Apa ya Sering ada kayak bisikan gitu Atau mungkin gini penghuni rumah tuh sering bereaksi Bereaksi kayak gampang merinding Gampang takut Gampang mimpi buruk Kalau perasaan yang kayak diliatin kayak Kok ada yang kayak ngeliatin gua terus Ya Balik lagi Semua harus terjadi secara spontanitas Bukan habis lu nonton film horror ya Itu beda ya Beda Karena itu udah ke stimulus Itu nggak realita lagi namanya Oke oke Gitu Oke Terus apa lagi ya Ya masuk juga kayak orang itu gampang sakit Gampang sakit Gampang sakit Ya jadi satu Kita ngomong bukan satu orang ya Tapi banyak penghuni rumah Kalau misalnya ada 5 orang 5 orang ini gampang sakit Ada aja sakitnya Gitu Oke Terus mau istirahat itu kadang-kadang susah Kan paling susah fokus Kayak capek banget terusnya Jadi di rumah itu kayak merasa melelahkan banget Itu yang gua tau ya Terus Apalagi tadi ya Penghuni rumah tuh sering mimpin buruk Mimpin buruk Ya mimpin Verdi Mimpin something yang negatif Oke Kayak didatengin sesosok Biasanya gitu tuh Terus kayak satu lagi tuh Karena gampang karena arep-arep misalkan Misalkan ada cewek mau cowok ya Suka arep-arep di rumah Nah kejadian sering Bukan sekali dua kali Tapi sering banget Sering banget Pokoknya disitu Oke oke Kadang-kadang Karena ada beberapa kasus klien yang Dia di rumah dia arep-arep Tapi kalau tidur di rumah orang lain dia enggak Ada kayak gitu Kasus klien Di rumah dia arep-arep Di tempat lain dia enggak arep-arep Ah berarti emang rumahnya Nah itu ada Oke 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 Terus Nah contoh kayak gue pernah waktu dulu banget Dua ribu berapa gitu Udah lama banget sih Ya itu gue belum Maksudnya Apa ya Eksistensi mereka kadang-kadang nih Misalkan gue tidur di rumah temen gue nih Kadang-kadang dia memberikan eksistensi berapa mimpi kadang-kadang Atau mungkin lo nginep di rumah ayu misalkan Terus lo didatang sosok perempuan tiba-tiba Dia kasih kasih tau Ada kita lo disini Keren gitu Oh Kalau rumah yang ada penghuninya Selain manusia ya Oh dia nunjukin ya Dia nunjukin Oke Banyak kasus Oke Gitu Terus Kurang lebih kayak gitu lah ya Kalau ciri-ciri rumah yang ada Hantunya Oke Terus Untuk Yang membuat Kayak penghuni tertarik Sama suatu bangunan suatu rumah Itu apa sih kak? Apakah posisi rumah Atau gimana gitu pak? Banyak kali Contohnya apa? Mungkin pasti posisi rumah Desain rumahnya Desain rumahnya Desain rumahnya seperti apa nih kak? Terlalu kurang-kurangnya ventilasi Udah baik udara maupun cahaya Kurangnya Itu satu Desain rumah ya Oh oke Satu Kedua Kekurangan cahaya Jadi rumahnya gede Aha Tapi cahaya kecil Biasa Atau gelap Oh Itu bisa Gitu Oke Ketiga Sudut-sudut Yang Sudut mati Sudut yang kategorinya tuh Kayak Jauh dari ventilasi udara Dan jauh dari sinar matahari Tapi di ujung itu kayak Tempatnya tuh sejuk banget Kayak susah gue jelasin Tapi gue ngerti Pojokan-pojokan gitu Oh Yang sejuk Lembab itu Ini cari ya Oh Terus Apa lagi ya Sudut-sudut Pojok Tadi pertanian apa sih? Ya itu bentuk rumah Posisi seperti apa Terus Kayak Yang mengundang memekin mereka tertarik buat tinggal disitu Oke Berikutnya itu Rumah itu jorok atau kotor Jadi Kayak Misalkan nih Kita ngerasa Kebiasaan Orang umum Orang yang umumnya kan Dia nyapu lantai yang kita lewatin Tapi dia gak ngebersihin bawa ranjang Oh oke Belakang-bakang lemari Nah itu bisa Mereka bisa ngumpet Gumpet di Di belakang Nyari-nyari tempat yang Jarangnya ada aktivitas manusia kesitu Oh oke Jangankan disitu Kadang aja Gue pernah ngedapetin dulu banget Pas Pembersihan Gue dapetin di bawah kursi Jadi dia kursi kayu Aha Kursi kayu Nah Dia Dia berada di bawahnya apa Kursi kayu ini Jadi ada celak di dalam sini Oh Disitu Gue pernah dapetin Karena gue cari-cari Tapi dia ada eksistensi Tapi gak Gak dimana Dimana gitu Pas gue undus-undus Di bawah Kursi kayu Oh kursi kayu Disitu ada Gue undus-undus Gitu kan Ada yang kayak gitu Udah kayak kucing ya Ya kan kecium gitu Kan bedanya kita yang punya bakat tuh Inderanya aktif semua Apalagi mencium kebohongan Asik Kebohongan sih yang Mengalaman ya Ya gue sebagai seorang Talent supernatural Gue harus jadi aktor yang baik Di saat orang mencoba untuk bohong gitu Gue coba untuk ikutin alurnya gitu Ya 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 Padahal gue tahu gitu Udahannya bapain Udahannya bapain Udahannya bapain Ya udah gue harus jadi aktor Gue sebenernya menerima Yang namanya manusia itu ada-ada aja Udah gitu Ikutin ayah Iya Berikutnya itu Ya pokoknya balik lagi Pencahayaan juga dibutuhkan Karena Astral itu suka banget tempat-tempat yang gelap Kayak iya Tempat-tempat yang gelap Jadi kita kayak menetralisir Kalau pencahayaannya kurang Misalkan ventilasi cahaya kurang Kita Mensolusikan Cahaya lampu gak diterangin Oh Gak punya ya Nah ada beberapa tempat juga yang harus gak boleh dimatiin Contoh kayak kamar tamu Kamar tamu kan jadi pakai udang Kamar mandi itu gak boleh mati sebenarnya Ah kamar mandi? Ya bukan Ya kita melakukan itu bukan kita takut sama Astral Bukan Oke Tapi untuk menjaga supaya mereka gak nyaman di sana Gitu Banyak orang yang Apa istilah kasar berpikir Bukan karena kita takut melakukannya Tapi untuk menghindari Supaya mereka tuh gak nyaman di tempat itu Oke Oke Untuk pencahayaan Terus itu Ya dari segi ya penghuni rumah itu sendiri Yang banyak penyakit hatinya Adanya sering keributan kejahatan Tweet gak pasti Oke Gitu Terus adanya ritual Ritual-ritual supernatural yang mengundang Ah Nah Ataupun juga bermain supernatural Oke Ditakutkan Ya mereka tinggal di sana akhirnya lu panggil dia gak mau pergi takutnya Hmm Disitu Ya sih Nah terus Banyak hal sih sebenarnya Yang bisa membuat mereka berada di rumah kita Lu bilang kan tempatnya yang butuh penerangan Terus lembab Berarti contohnya nih Kalau yang Di Jakarta kan banyak kos-kosan tuh yang kayak gitu Berarti kos-kosan tuh Berpotensi Banyak dong kak Pastilah Jangan kan kos-kosan Hotel Apartemen Semua Gitu loh Semua Pasti Ditempati Yang ditempatnya per kamar kadang Per kamar itu ada masing-masing Gitu loh Jadi kalau untuk orang-orang yang tinggal di kosan Lampunya jangan dimatiin gitu apa gimana Ya berol dari pemilihannya dulu Pemilihannya dulu Di saat kita milih kosan Atau milih Semua sama aja sih Di saat kita memilih sebuah kosan Rumah Apartemen Atau apapun itu Pakai hati Di saat lo masuk Hawanya gimana Lo harus netral Lo Lo rasa kayak Aduh sesek nih Udah Ada Aduh puyeng nih Aduh susah fokus nih Gak tenang nih Berarti ada Di situ Sama di Ya di tempat gue juga begitu Awal-awalnya Ya udah gue beresin Bersih deh Gitu Tapi setelah gue bersihin Lalu akhirnya gue ngerasa Oh ini ya kalau dibersih nih Kadang-kadang gue otak gue Lagi kumat Mikirnya aneh-aneh Jadi kan gue abis gue bersihin Misalkan ini Contoh kayak studio kita nih Ya Dulu kan ada Terkadang masih Ya karena ini masih Apa Jarang kita tempatin Energinya Tetep Nimbul lagi Tapi Ya sesering-sering gue bersihin aja sih Oh oke oke Jadi pentingnya adalah memilih tempat yang tepat sebenernya Di saat lo mau milih apartemen kayak Kosan kayak hotel kayak Ya kalau hotel kan mungkin udah ada nomornya ya Ya kita pakai feeling aja Hmm Oke Kalau udah mulai gak tenang Susah istirahat udah Itu tanda-tanda Hmm oke Di situ Itu kayak ini Perasaannya kalau ada Penghuni itu gimana sih Kak Ibaratnya gini Hmm Lo mau Tenang Itu kayak fokus lo tuh kayak Kayak banyak pikiran Padahal gak ada yang lo pikirin Kayak jengah gitu loh Kayak banyak suara gitu di kepala Apa gimana Nah kayak Ngap Kayak ada energi Neken Oh Jadi lo gak fokus Di situ Mungkin kalian pernah lah ya Para viewers disini Nah itu udah tanda-tanda Berarti ada Oh Di situ Dan memang harus dibersihin Kenapa harus dibersihin Karena baik lagi Kita gak bisa istirahat Kalau ada hawa negatif disitu Kalau dia gak mengganggu secara energi Gak apa-apa Tapi kalau dia mengganggu secara energi Harus pinggirin Soalnya Di tempat kita kalau dia ada Kita gak bisa istirahat Kita gak bisa fokus Nah jeleknya nanti Di saat kondisi kita Ada kuasa Ada kuasa gelap di rumah itu Kita lagi drop down Itu makin hancur hati kita Makin dimanipulasi Oh Oke Jeleknya disitu Oke Malah stress Kita malah dibisingin lebih stress Makanya itu kayak Ya Periksa tempat kalian lah Itu penting sih Orang kalau tempatnya itu banyak hantu segala macam Itu susah istirahat Jadi istirahatnya tuh kayak gak total Hmm Gitu Oke oke Merti gak Kenapa Anda merasa tempat ada Apa tempat anda Ada Ada Something Ada sih Soalnya setiap lewat tangga Ada sih Ada sih Ada sih Ada sih Ah iya Udah lah kuasa cerita lu takut lagi Enggak gua gak takut serius Ada Ada kan Ada Soalnya tuh kan lu lantai 6 tuh kak Ada ada Gua tau Lu tau lu lantai 6 Terus ada tangga yang keatas tapi gak ada Gak ada bangunan diatasnya Tangga doang Itu beneran ada Ada Soalnya gua ngerasa setiap gua lewat Dia kayak merhatiin gua terus Gua merasa diperhatiin terus Oh iya Oh Kadang pernah kok ada di kamar lu Oh iya Iya secara memori Kedet Kedetek dari sini Terus kok Gua penasaran nih Enggak gua Serut-serut Enggak gua mikir Enggak gua merasa dia Tapi gua gak takut sih Dia Misalnya Dia gak ganggu yang gimana Emang gak ganggu Cuma lewat aja Cuma dia tinggal disana Oh Emang dia nungguin Nunggu disana Oh Gua sih takut cerita ini Kenapa Enggak sih Enggak Serius gua penasaran doang Gua gak takut Serius Gua kenal liat Kan pulang sering pulang malam Gua yang takut Kenapa Lanjir Terus kak Kalo Nih gua ceritain bangunan gua aja lah ya Tempat gua tinggal sekarang kan Nah Lu Kan gua orang alam kan gak tau ya bedain Gua cuman taunya kayak Ih merinding Terus ada yang merhatiin Kayak gitu kan Kalo Untuk Kebedain Rasa Itu yang ninggalin Jin Apahan itu tuh apa kak Bedanya Ya kita gak tau kalo kita gak nanya Hahaha Masa gua wawancara dulu Misi kamu yang ngeliat saya Jadi nama hantu Hahaha Oke oke Kalo kadang bedain ya Simple sih Kalo Jiwa-jiwa yang penasaran gitu Jiwa-jiwa yang penasaran Jiwa-jiwa yang penasaran Kita takutnya Takut Takut sedih Takut Tapi ada kesedihan Di hati Oh Feeling sedih tiba-tiba Lebih ke feeling ya Itu hantu Atau Atau Asal jiwa-jiwa yang Tersesat Itu lebih ke feeling ya Itu ke feeling tuh kayak Oh Kita takut Takutnya tuh takut sedih Oh Entah kenapa tuh paling sedih gitu Oh 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 Nah tapi kalo jin Atau iblis itu Kita takutnya takut merinding Ah Takutnya merinding Takut kayak menakutkan gitu lah Oh oke Gitu bedanya disitu Oh Oh Ngerti kan Jadi Lihat kondisi Perasaan kita Di saat kita takut Takutnya gimana Disitu Ini pelajaran banget nih guys Terus Terus kita mau tau kalo yang tinggalin itu Jin jahat atau hantu jahat Gimana maksudnya Baiknya dihindari sih Kalau yang baik Bisa dicari tau sih Karena Lu Ya orang biasa sulit Iya sih bener Orang biasa sulit Karena Bisa aja dia gak mengganggu Tapi lu masuk tutorial dia Dia akan defensif Iya Gitu Kalau misalnya jinnya baik Perlu diusir gak Ya Baik Kategorinya Berarti gak mengganggu kan Enggak mengganggu Musa Kecuali dia energinya negatif Yang balik lagi Merugikan Sesuatu yang merugikan kita Baru itu kita tindak Kalau dia gak merugikan kita Kita tidak menindak Jadi Kita harus menghitung secara Kita merasa rugi atau tidak Gitu Rugi bukan cari kesalahan dia Tapi kita maksudnya Dirugikan atau gak Dengan eksistensinya dia Gitu Contoh kayak Kita jadi Gak bisa istirahat Gak bisa tenang Terus wajib dipinggirin Gitu Ngerti kan Pokoknya Ya Dimana-mana pasti ada ya Dimana pasti ada Tapi tinggal tergantung kitanya aja Gitu Gimana Minggu gak Enggak sih Oke lah Lanjut Lanjut Kenapa gue jadi penasaran itu buat gue ya Kita bahas di belakang Oke Oke gue mau nambahin Satu lagi Ciri-ciri Ada eksistensi Eksistensi Astral di rumah kita tuh Salah satunya juga Aroma Sering mencium aroma Terkadang kayak Aroma melati Yang kita Kita rumah gak ada melati Itu beneran Itu bener Terus Atau aroma bangkai Bau bangkai Emang ada Gitu Aroma melati Matu bangkai itu mengarahkan ke eksistensi apa kak? Nah ini kita akan Bikin proyeknya Yuhuuu Asiknya Mereka akan banyak kejutan Oke kak Pertanyaan selanjutnya Hal terparah apa yang akan terjadi kalau di rumah kita tuh ditinggalnya eksistensi jen atau hantu gitu kak? Yang terparah biasanya hidup kita kacau sih Kalau memang eksistensinya parah ya Maksudnya Astral yang negatif banget Hidup kita jadi kacau Kacau Sial Stress Gampang sakit Oke Karena energi mereka negatif Oke mereka tidak mengganggu Oke misalkan gitu Tapi wajib dipinggirin Karena Energinya berbenturan Oke Kita pinggirin aja Bukan kita binasain ya Pinggirin Gitu Jadi kalian boleh ngundang ya pemuka agama atau siapapun yang kalian memang pengen ya silahkan Atau mungkin kalian melakukannya sendiri gak apa-apa Intinya harus dipinggirin Karena ada efek negatif Di saat kita membiarkan itu terjadi setelah terus menerus Oke Disitu Oke karena Karena mungkin energi si astral itu terlalu besar Sehingga Berisah-isah Jadi kayak Ada rempesan energi negatif yang Kena ke kita Oke Oke kak Gue mau nanya selanjutnya tentang pengalaman Gue sih Kan gue tau dari Maksudnya dari orang kampus juga kan Belum di kampus gue itu Gue denger-dengar Tapi emang ini sih Memang maksudnya pada Pada bilang Kalo kampus gue itu Dulu tanahnya tanah kuburan Apakah itu mempengaruh kak? Kalo gak dibersihkan akan berpengaruh negatif Oh oke Kalo gak dibersihkan secara ritual Pembersihan Ya pembersihan tempat lah ya Baik itu secara agama maupun supernatural Itu akan berdampak Tapi kalo setelah dibersihkan aman Oke Oke Itu gak ada masalah Itu lebih aman Lebih aman oke Yang kecuali memang kayak bekas pembunuhan Bekas pembunuhan Bekas orang bunuh diri Oke Nah itu memang gue rasa tempat itu harus dirombak Bener-bener rombak full gitu bangunannya Misalkan nih Dia bunuh diri di kamar Kamar itu dirombak dibentuk Entah di bablas ini Supaya gak ada kamar atau apa Harus ada perubahan Kalo gak itu Memorinya akan kesimpan terus disitu Oh Dan itu akan dijadikan politik Apa ya Politik satan gitu Berarti itu gak Sesuatu yang viral Terus dia menjadikan sesuatu yang viral Itu menakutkan Gitu Berarti gak bisa main usir aja yang Kalau yang kasus kayak begitu ya kak ya Harus memang dirombak ya Agak khusus penanganannya Oh Gitu Oke Ya Karena dia bermain dengan memori Oh memori Memori tempat itu Oh Oke Dan memori itu harus diubah dengan konsep Membedah Membedah Rumah itu Atau spot itu Oh Berarti kalo dengan udah diubah tuh berarti Memang udah bener gak ada ya kaya Maksudnya bisa pergi ya Apa gimana Ya kita menghilangkan memori Selesai Oh berarti Oke Bisa Itu Paham Beda kasus Kalo tanahnya disitu secara Feng Shui negatif Ini agak sulit nih Feng Shui Jadi Secara di bawah tanah itu mengandung unsur hawa panas yang negatif Memang dari tanah Dari dasar tanah itu sendiri ya Nah mengeluarkan energi negatif itu agak sulit Biasanya kalo dipaksain percuma Kalo masih tempat untuk rumah biasa itu masih bisa diakalin Hmm Tapi kalo untuk tempat bisnis itu agak sulit biasanya Biasanya itu kadang bukan di satu tempat aja Mungkin pernah sepanjang jalan Hmm Gitu loh Kadang cuma sebagian tempat Hmm Itu biasanya sulit Hmm Disitu Ya pernah gak sih ngerasa kayak Kalo misalkan daerah lu misalnya di kampung Hmm Kalo disini kayak tempatnya gak enak buat bisnis itu kayak Kawai pengap segalanya Pernah gak sih Gak pernah ya Oh iya 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 Bener-bener Nah itu Itu udah gak ada obat Udah kali gitu tuh Berarti itu Kalo secara orang awam Kita kalo mau milih tanah Membangun sesuatu tuh bisa Ngikutin feeling Gitu juga gak sih Gitu-gitu juga ya Intinya semua terus dihitung Oh oke Kita gak nyuruh lu percaya tahu Bukan itu sebenernya Konteksnya adalah Ya ini konsepnya adalah berurusan dengan alam Hmm Gitu loh Jadi bisnis itu semua harus dihitung Hmm Karena konteksnya balik lagi Misalkan ya Hmm Toksir suasana wilayah tersebut gak enak Hmm Lu bisnis kosmetik Oh iya bener Susah sih kalo kita Susah Kecuali lu masih bisnis under deal Atau service bus Atau mobil Lu masih bisa disitu Jadi Semua harus dihitung Oke Terus kak Kalo misalnya rumah Ini kan biasanya kan Pemilik rumah suka Nanam-tanaman Tumbuhan kan Biar rumahnya kelihatan seger Nah Tumbuhan tertentu Yang kayak misalnya Pohon beringin Atau bambu kuning Yang bisa kita tahu itu Itu pengaruh gak sih Biar Buat ngedatangin Bisa Ada hantu Atau jin disitu Pengaruh Karena mereka memang suka di tempat itu Jadi gini Pohon beringin Pohon beringin itu kan gelap Oke Gelap Terus banyak semak Rimbun Rimbun PW banget dong Jadi tempatnya yang Pohon itu bikin Suasana astral disitu nyaman Jadi mereka akan kesana Oke Gak ada masalah dengan pohonnya Tapi suasana di pohon itu yang bikin nyaman Dan memang terkenal itu memang ibaratnya kayak hotel mereka gitu Sama ya Banyak sih Yang Yang tanaman-tanaman yang Biasa mereka sukai Bambu juga Bambu juga Tiga tahun Tiga sampai empat tahun gue lupa Dia nangis-nangis terus Oke Nangis-nangis terus Jadi dia tuh Tiga hari Nangis-nangis terus Sampai kurus kan badannya kan Sampai kurus? Iya Tiga hari nangis mulu Dia berhentinya Pas lagi tidur Sama kalau diajak naik motor doang Oh Oke Gitu Pas gue cek Sambet dong Emang ada sosok astralnya Nah Si bajing Si astral Si setan jin ini Dia kabur Dia kecepet banget Miss Dia cepet banget perginya gitu Oke Jadi pas gue mau tangkep Balik lagi kan Dulu banget 2011 Oh oke Yang Pada akhir tuh Kenapa gue butuh senjata tuh itu Gitu loh Karena dia Pegerangnya cepet susah nangkepnya Jadi pagi Pada akhirnya tuh kayak Dia kabur-kabur kan Awalnya gue pusing Wah nah ini Kasusnya ini gimana nih Jadi Pas gue mau obatin Tiba-tiba itu Ingat banget Tiba-tiba Lalut hijau banyak Enggak satu dua biji Itu tengah malem Tengah malem Lalut hijau tiba-tiba banyak Lalat Iya Lalat Oke Tiba-tiba banyak Nah pas tiba-tiba banyak itu Terus tiba-tiba kayak mau Bau bedak bayi Yang bayi baru lahir Tiga empat itu kan Itu kan udah bukan anak Bukan bayi lagi kan ya Iya Ini bau bayi Oh Terus Jadi Kalau hitungan jam itu Kalau gak salah Gue Ibadah dulu Jam Neman lewat Ibadah Nah disitu gue Eh sorry Sebelum Gue lupa Kayaknya itu Setelah ibadah Lalu itu berdatangan Gak Bersih banget Dan tiba-tiba Lalat hijau Aneh sih Dan itu jam 6 lewat Setelah 7 Oh Oke Aneh gak sih Dan disitu emang jarang masak yang amis Jarang Jadi kayak ibaratnya itu kayak Dia punya dua rumah Yang pada akhirnya itu kayak Ini tuh cuman buat Peseinggahan mereka Di momen-momen tertentu gitu Jadi Mereka lebih banyak Makan tuh beli Beli Ya itu pun gak Masak gitu Itu pun Mereka pun merasa kayak Masak mereka pun gak yang amis Kayak yang ikan yang gimana-gimana Enggak kata mereka gitu Jadi hari Dua hari Tiga hari itu gak ada yang Masak yang aneh-aneh Nah Terus bawa bedak bayi Yaudah dong Akhirnya Karena dia terlalu pergerakan cepet Gue cari akal dong Gue cari rumahnya Gue bilang gak Hmm Gue adalah Ya istilah kasar Dia ngetahuin gue Jadi proses penangkapan itu Dia ngetahuin gue Alah lu gak bakal bisa Kata dia gitu kan Gue kedengeran yang ketahuin itu Iya dia ngak Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kayak dia ngetahuin gue Gue diem aja Gue kan orangnya Dalam diem tuh mikir Jadi kayak Istilah kasarnya Gue diem tuh mikir Mikirnya mikir keras gitu Tangkep lu Ibaratnya ada 100 komputer di atas gue Gitu 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 Gue cari rumahnya Gitu Gitu Gue cari rumahnya Ternyata rumah si Astra Ini gak disini Di rumah satu lagi rumahnya Lu keliling komplek Apa gimana nyarinya Dia ada satu kilo di rumah satu lagi Yaudah Jauh loh Gue cek memori dia kan Gue cek memori si Astra Ternyata rumahnya satu lagi Nah di rumah satu lagi itu Emang ada Ada kebon sedikit Dan ada pohon pisang Gue tanya kan pasti Emang ada pohon pisang Ada mas Yaudah kita kesana Hati gue ketawa dong Mampus 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 Gue minta sama si Klien gue Tolong beliin bensin Sama garam Nanti gue puas Gue puas bahagia banget Dia ngetawain gue Soal di awal Kayak Nyepelin gue Kayak Apa sih lu Kayak Apa sih lu Oke Dan si akhirnya Gue sampe disana Tanpa penang bulu Gue siapin kain segelam Gue bakar tuh pohon pisang Di tempat-tempat situ Gue bakar garam Pas lo tau disana Sejam kemudian Anak itu tidak nangis lagi Dan si Astra itu Pindah tempat Oh pindah tempat ya Dan istilah kasar Dia mohon Untuk dilepaskan Oh gue pikir gue bakar Nah Dia 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 Ya istilah kasar Dia pada akhirnya Kayak Pengen mohon dilepaskan Gata dia gitu kan Dia gak Istilah kasar Di momen ini Tulus Dia gak akan Laku lagi Yaudah gue bilang Deal ya Gue bilang Gue tau nih Lu mau kemana juga Gue bilang gitu kan Gue tau gue bilang gitu Yaudah gue gak ganggu lagi Pergi tadi Anak sejam kemudian Anak itu gak nangis lagi Bener-bener lota Lo 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 diemin dia nangis Nangis Nangis-nangis yang bener lagi Nangisnya gak wajar Bukan nangis Nangis Kayak Kayak nangis Ngejerit Dia nangis tuh Pas liat pohon pisang itu Apa gimana? Pas kayak nangis Bukan Otomatis Kayak ada yang di Kayak gimana sih? Oh ya ngerti 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 Gue pikir Dia nangis tuh pas liat pohon pisang itu aja Engga Engga ada pohon pisang walaunya Oh Emang dia nangis terus Kayak anak kesambet Gitu loh Makanya tuh bilang kayak Ya Berapa kasus Demon dan jin Itu emang nyusahin manusia Gitu loh Biasanya Gitu Jadi dia bilang ke gue Ya gak akan gangguli Yaudah gue Gue coba lepasin tapi Wantet loh sama gue Wantet banget gue bilang Hati hati lo gue bilang gitu kan Karena Sensasinya Senang gimana ya Keselnya tuh gimana sih? Lo diejek ejek 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 kayak Lo tuh gak bisa Gue tuh punya kecepatan cepet gitu kan Ya gue Selalu mengakalin semuanya Dengan solusi Adam ditangsung ya Makin ditantang Makin jadi nih ya Gue bakar Udah Dia pergi Sejam kemudian tuh anak nangis lagi Udah Gue tungguin kan Nampai berapa jam Gue makan Ngobrol Ngalur ngidul kemana-mana Tuh anak tidur Gak ada apa-apa Udah aman Sesimpel itu kan Kak Susi Iya Pak Susi Aneh Apa hubungan antara pohon pisang Ama anak lewel Ama anak lewel coba Iya bener 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 Oke Kak Kan kalau untuk yang rumah berhantu Misalnya nih Penghuni rumahnya punya binatang Punya guguk Atau Meng gitu kan Itu Ngebantu gak sih Kayak bikin Kayak si astral ini pergi Atau gak betul di rumah itu Ngaruh gak sih Berapa persen aja sih Gak semua Tapi berapa persen Astral yang kayak apa yang pergi Kak Kalau misalnya Tadi kan kalau rumahnya luas Ya gak mungkin Misalkan nantai dua nih Kalo Guguknya di bawah Ya dia bisa tinggal di atas Guguknya gak Binatangnya tuh Ngejagain gak sih sebenernya Dari astral gitu Sebenernya Berapa persen Gak semua Oh gak semua ya Berapa persen Oh Tergantung Hewannya juga kan Pribadi hewannya gimana gitu Ada yang hewan peduli banget Ada yang gak Mereka juga punya sifat kan Hewan-hewan ini Gak semuanya sama Terus kalo gue kan pelera kucing tuh Kayak emang Kalo memang beneran pelera kucing tuh Bisa ngusir Kayak berbagai macam astral gitu Bisa dia Kayak astral tuh takut sama dia Kan kebanyakan Mitos sih Mitos ya Mitos Oh Gak juga sih Mereka memang Mendeteksi Adanya astral Tapi bukan berarti Adanya mereka astral gak mau dateng Gak juga Mitos Mitos ya berarti ya Oke Berarti kita bisa tahu astral tuh juga Bisa dari reaksi binatang kitanya juga ya Mereka hanya mendeteksi Bukan mengusir Mungkin bisa mengusir Tapi gak semuanya Gak semuanya Jadi kayak Yes Ya berapa persennya sih Gak besar Seperti biasa Kak Gue ada pertanyaan konyol Berarti Hewan Guguk Atau kucing Itu bisa ngeliat ya 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 Mereka bisa meradar dan mendeteksi Adanya eksistensi Atau keberadaan astral tadi Oh berarti kalau bisa meradar Berarti mereka bisa ngeliat bentuk astral itu sendiri Bisa Oh Oke Kalau misalnya yang penghuninya punya kebiasaan jelek Kayak Mabuk Mabuk-mabukan atau gimana gitu Bikin Di rumahnya Kayak Mungkin judi gak Sambil mabuk-mabukan Itu bisa gak sih Undang Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya Di saat kita melakukan sebuah negatif Makanya kita undang akan negatif Oke Sesimpel itu aja Jadi di saat kita pengen yang positif Kita lakukan pikiran yang positif Benar sih Simpel kan Sama nih Ini ada juga sedikit curhat ya guys Karena tempat tinggal gue itu yang baru sekarang Gue kan baru tinggal berapa bulan Memang di Pas gue setiap naik tangga Gue kan kalo pulang kerja dari kantor itu Jam-jam 7, jam 8 ya Gue tuh paling seneng kalo pulangnya Oh jam 5 sore kak Karena memang matahari Tempat terbuka juga kan Terus kamar gue tuh juga ada balkon kak Nah Cuman kalo pas malem gue pulang jam segituan kak Pokoknya abis maghrib gitu-gitulah Jam 7, jam 8 Gue pasti pulang abis maghrib Gue setiap mau ke arah kamar gue Lantai 6 gue naik tangga Nah Di tangganya Sebelah tangga gue kan ada tangga lagi ke atas kan Tapi tangga ke atas itu Memang ditutup Maksudnya tuh memang gak ada bangunan Itu langsung keluar Tapi tuh entah kenapa ditutup Pakai seng gitu kak Nah cuman gue merasa setiap gue lewat situ tuh sering Kayak ada yang sering natepin gue Padahal gue sebenernya Gue gak takut gue gak bikin apa-apa Tapi kayak Kok ada yang natepin gue dari tangga Gitu rasanya satu itu Terus kedua Gue ngerasa kayak Kalo misalnya gue telepon di karas itu tuh Kayak gue kayak gak enak gitu Cuman gue pernah Satu kali pas malem gue lagi telepon mami gue Memang gue keluar Karena lagi bahas hal serius gitu Kayak Sekelibat ada yang lewat gitu Tapi gue gak tau Mungkin gue mikirnya Karena gue orangnya kan Gak pernah liat begituan ya Jadi kayak Mir Kucing gak lewat ya Tapi gue mikir Kucing gak mungkin Karena gue masih pake akses Ya kan Terus gue mikir Cahaya kali ya Mata gue kali yang belengsek ya Gue mikir gitu kan Yaudah tuh Cuman kalo misalnya ke kamar nih Kadang gue merasa kayak Dia tuh kayak Ada yang natepin gue jalan ke kamar Atau gak Kayak agak ngikutin gitu Gue gak tau sih Gitu kak Sama kucing gue juga Gue kan gara kucing nih Kucing gue tuh Gue sering nih Tidur sama kucing gue Gue lulus atau gimana Eh kucing gue tuh Sering banget ngeriak Ke arah balkon Ini tempat tidur gue Ini begini nih Ini kucing gue nih Balkon gue sebelah sini Ibaratkan gitu Nah dia tuh kucing gue tuh Lihatnya ke arah balkon kak Gitu Dia sering temen gue gini Kucing gue Tapi matanya tajam Dia ngawasin kayak gitu Gimana tuh kak Kok sana yang lama kan? Enggak Yang baru sekarang Ya balik lagi Berarti kan Kalo gue rasa sih Hawa-hawanya sih ada Secara memori ya Ada sih Berapa tempat Ada sih Di berapa tempat tau? Di tangga itu kan juga kak? Ada di tangga situ Ada Oh Ada sih Tapi Ini Astral yang di tempat itu Kayak bergeria gitu Gak satu tempat Karena main kesitu Pokoknya kalo malem Mereka pindah-pindah Oh pindah-pindah? Ya Jalan kayaknya Dia gak diem satu tempat doang Kadang ke kamar satu Kadang ke kamar satu Kadang ke kamar satu Terus yang di tangga itu Siapa kak? Lu bisa liat gak? Kadang ke depan-depan pintu kalian Kadang Iya bener Jujur Aku ini memang Aku gak tau sih Mamaku bisa liat apa gak Tapi memang dia ngomong Mamaku sebenernya gak mau jujur Dia kan Cuma dia bilang Mama bisa liat Terus Hah? Gue bilang Gue kan gak bisa mak Katanya keturunan Ternyata gue kan gak kan Terus Ada Laki-laki Satu Depan pintu Pokoknya mama habis Percikin air kudus gitu kan Di kamarku Terus Air doa Itu udah dipercikin Gak lama kemudian Ada muncul depan pintu Sosok Kayak cowok Tinggi kursus Terus coklat Kayak gitar kamu Kayak gitar kamu Kayak gitu Itu Hantu Hancin Muncul ya kak? Kayaknya sih jin sih Karena kalau Jin yang memanipulasi seperti manusia sih Oh Itu Kayak bermanipulasi seperti manusia Gitu Kok bisa ada ya? Padahal itu tempatnya terbuka kena matahari loh kak Ya kan malem dia keluarnya Bukan siang Tapi yang jin itu keluarnya siang sih Eh tapi bisa keluar siang gak sih mereka? Bisa aja sih beberapa Gak apa Gak semua tapi beberapa Oh semua ya? Oh Biasanya kalau level bawang tuh biasanya Menghindari Menghindari ya? Oh Ya balik lagi Belum tentu juga di kamar-kamar kalian tuh bersih Nah itu dia Ya Ada apa enggak? Gue rasa ya itu pasti ada ya Sebenarnya gak ada yang perlu kita takutin sih Hukumnya gini sih Semakin lu pikir semakin mereka nyata Jadi gak usah pikirin Benar sih Cuekin aja Simpulnya dengan kesaharian kita Gitu Gitu Minggu Yang paling gak enak sih cuma di tangga doang sih kak Di tangga doang Kalau lo di kamar gue mah gue gak ini Ya lo harus semasanya cobain Merinding-merinding takut apa merinding sedih Merinding takut kan? Takut Ya udah itu berarti jin Ya kan? Dia ngamak kayak gue lewat gak pernah sapa Semua orang kalian Aja Cukin aja Oke oke Kadang-kadang gue lucu sih Kenapa? Kenapa? Tapi mungkin ada bertentangan sama beberapa orang ya Kenapa tuh? Misalnya kakak lewat klakson dulu Tin-tin ijin Oh iya bener kan? Tin-tin-tin lewat dulu klakson Gue gak tau sih itu Atau gak permisi Hehehe Di sini sih gue gak pernah sih Soalnya kalo di daerah gue kak Misalnya lewat satu bangunan atau kuburan gitu Permisi Emang harus Emang harus permisi dulu kita gitu Kalo lewat kuburan gitu Gak tau sih kalo di tempat gue sih Gue dari kecil temen-temen gue suka kayak gitu Ada kasus nih kayak gini ya Gak menjamin kata permisi itu lo gak digangu Gak menjamin Oke Di saat lo masuk tutorial mereka Hehehe Dan lo yang layak digangu Mereka akan ganggu Jadi percuma sebenernya izin juga Gak guna ya Iya Jadi waktu itu gue nyet banget Ade-adean gue Ketempat wisata Yang rumah-rumah budaya Hmm Oke Tau lah pasti lah tempatnya Rumah-rumah budaya Ada di Daerah Sekecil Deket Deket Cibubur Nah Terus Pas dia kesana Jadi Dia keliling sama temennya gak apa-apa Nah di sebuah menurut rumah Dia itu kayak Karena banyak tanah Jadi kayak di depan rumahnya itu kayak Kayak ngetakin Nurunin tanahnya dari sepatu gitu Jadi tanah itu lengket sepatunya Jadi dia itu coba untuk ngetak-ngetakin Supaya tanahnya turun gitu Dari sepatunya dia Oke Dia gak ada maksud Iya kan Pulang-pulang Demam Dua hari Oke Nah Gue pas itu lagi main aja kan Isang gitu Kok nampaknya demamnya bukan demam medis nih Demamnya non medis gitu kan Gue tau aja gitu kan Demam non medis gue bilang Lo dari mana? Gue bilang Dari tempat wisata dan segala macem Ini aneh nih gue bilang nih Iya Terus gue cek kan Gue cek Oh iya memorinya Jadi dia gak senang Ada hentakan gitu Ada hentakan Dari Si apa Si manusia ini Yang pada akhirnya kayak Dia merasa terisi Oke Sifat Sifat Defensif dia timbul Si astral ini Dan pada akhirnya kayak Memberikan Energi negatif ke Ade-adean gue itu Betulnya gue bersihin Udah pas ujungnya Berapa jam kemudian dia enakan Oh Gitu Beda medis sama non medis tuh Aneh Aneh Kalo medis kan Butuh waktu lama gitu penyembuhan Iya bener 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 Tapi kalo non medis tuh Cepet nah Di fungernya agak cepet Hmm Disitu Kalo cuman demam deh Beda dengan kalo udah konsep Medisnya udah berat Itu juga butuh proses Hmm Disitu Jadi gak jamin sebenernya Kata Permisi 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 Gitu Permisi Gitu Berarti kalo misalnya gue permisi Di tempat bangunan tua Yang peninggal-peninggalan Belanda gitu Gitu Gak jamin Gak jamin Gitu Kalo pantes untuk diikutnya Mereka akan ikutin lu Kak Eee Gue punya pertanyaan Yang gue penasaran juga sih Personal sih Kalo misalnya Kalo misalnya kita sekolah Atau kuliah itu kan Sering ada perjalanan ke kayak museum Bangunan-bangunan Yang historical gitu Nah Itu kalo kita ke tempat situ Ada kemungkinan kita tuh Diganggu gak sih Sampai kita pulang gitu Umur berapa dulu Umur juga menentukan diganggu atau enggak Oh iya Ya kalo dari Lu TK Eee Sama SD Ada kemungkinan besar Ada konsep gangguan Diikutin itu? Ya Oh TK Gangguan Gangguan Tapi gangguannya cuma Gangguan biasa gitu Mereka akan tetep ganggu Gitu Tapi gak sampai deket banget Assistensi gangguan mereka masih ada Oh oke Kalo SM Seharusnya udah Ya Jarang sih Banyak kasus itu Biasanya Anak TK yang biasa gue tau Anak TK Anak TK ya? Ya gangguan yang Ya namanya Tempat baru kan Demam kadang-kadang gitu Hmm SD juga masih ada Kadang-kadang SD Ya SM SM SMA jarang sih SM itu kebayangan cewek sih Kena Yang kena Oh kebayangan cewek? Kebayangan cewek Kadang-kadang SMA Kuliah juga Masih Oke Tapi gak banyak sih kasusnya Gak banyak ya? Yang penting kalian Tidak Ya balik lagi Kalian bawa Selalu gini Supaya Kalian aman kemana pun itu Ya bawa Tuhan Dalam hati kalian Itu sih Kunci tepatnya Udah persiapin hati Dari sebelum pergi ya? Ya Berdoa aduh Berdoa aduh Berdoa aduh Berdoa aduh Kadang orang suka lupa Itu lah gunanya doa Benar Oke kak Pertanyaan terakhir Sebelum kita end sesi ini Gimana sih caranya Supaya rumah yang kita tinggalin itu Gak berhantu Apalagi kalau misalnya kita jauh nih Dari rumah Ustadz Atau rumah pemimpin agama Kita yang lain Kayak pendeta Atau gimana gitu Langkah apa yang kita perlu lakukan Untuk ngelakuin pembersihan sendiri nih kak? Oke Pasang foto gua Coba guys Habis Video kali ini Bicanda Mungkin ada buka kak Adam yang ini Bisa di crop Bicanda 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 Tapi bener sih Ada beberapa orang Netizen kadang ada-ada aja ya Dia chat di DMIG Kak Jujur aja ya kak ya Semenjak ada foto kak Adam di kamar Hening tempatnya enak kak gitu kan Gua ngebasanya kan gini Apa sih lu gitu Banyak kak ini Ada beberapa Ada beberapa Eksperimen aneh tapi lucu gitu Dia memang anggap itu positif Tapi gua nganggap itu lucu kan aneh gitu Memang ada sih energi gua di foto itu pasti Iya Tapi gak gitu-gitu juga gitu Gua gak menyarankan gitu Gua mikirnya masa gua harus pasang foto lu Gua bukan pejabat yang harus ditaro di kamar lu gitu Ngalan-galan fotonya Jokowi Iya Aduh Nah itu Jadi gini Ya pasti yang penting penghuni rumahnya berketuanan Selalu melakukan ritual agama Terus seling berdoa Kita bahas umum dulu ya Ya pasti dengan kondisi rumah bersih Gitu Gak mau bersih Sebenernya umum-umum aja sih sebenernya Terus sebaliknya penerangan rumah juga harus di Dicek Udah sesuai belum rumah kita Terangannya udah cukup belum gitu Redup itu juga masih bahaya Karena ada kan orang rumahnya luas Lampunya kecil Nah itu calon-calon tetep Aduh Gitu Kalau ada tumbuhan tertentu Berarti tumbuhannya perlu dibuang atau gimana? Ya harusnya ditembang sih Tembang aja ya Ganti tumbuhan yang lain gitu ya Oke Yang lain aja gitu loh Yang sewajarnya aja Gak mungkin ya Pohon beringin depan halaman rumah kayak Gimana gitu loh Kemisah aja tuh kayak bambu kuning Gak gede tuh Kayak modulnya Pohon berbambu-berbambu gitu Tanaman Ya intinya bukan kita takut sama jinnya ya Kenapa gua istilah asam Mentiadakan pohon-pohon negatif Untuk menghindari aja Oke Sesuatu yang tidak kita inginkan Waspada boleh kan? Diwajibkan kita waspada Iya bener Gitu Bukan kita takut Tapi waspada Tetep harus ada Oke Cukup? Oke Oke guys Itu dia sesi kita hari ini Gimana? Serukan Kira-kira kalo misalnya kalian ada ide lain Tentang yang mau dibahas Boleh kalian komen di bawah Mungkin kita Jadi bisa buat referensi kita Buat bahas di next content lanjutnya Terus thank you banget buat udah nemenin kita Konten hari ini See you in the next content Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax